Kemen BUMN sudah mulai masuk angin nampaknya sebelum adian teriak bagian 1 dari 2 Ditulis oleh Ariyati Indriani di sewar.com Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan suaranya Samara di channel TV Jurnal Hooray, akhirnya ada orang kepercayaan presiden di sekitar ring 1 Yang menyadari bahwa kemen BUMN mulai berjalan tidak lurus lagi Konyol sekali pembelaan dari jubir kemen BUMN yang malah menuding ada pembusukan Tidak ada asap tanpa api Ya, be smart dan segera koreksi diri kembali ke jalan yang lurus dan benar Jangan malah banyak mulut sambil melempar tuduhan Ada yang melakukan pembusukan terhadap kemen BUMN Ini jurus bedah rumah ala saya untuk membongkar jalan bengkok kemen BUMN Mari kita cermati nama-nama orang berkompetensi tinggi Yang sudah muncul sebagai kandidat direktur tur atau komisaris BUMN Segera setelah BUMN mulai mencanangkan geberakan dengan bersih-bersih ala ET Ada nama BTP Chandra Hamzah, Susi Puji Astuti, Ignatius Jonan, Rudy Antara, Jenny Wahid, dan lain-lain Sampai hari ini baik Bu Susi dan Pak Jonan belum juga mendapat penugasan Nampaknya memang ada gelombang ombak yang TSM untuk menggeser kedua nama itu keluar dari daftar kandidat Ignatius Jonan Nama Jonan sudah muncul bersamaan dengan nama BTP untuk masuk di jajaran direksi atau komisaris BUMN Kita tidak perlu meragukan kompetensi, integritas, dan kerja cerdas Pak Jonan Tanpa kepala dingin dan tangan dingin Seorang Jonan yang berduet secara padu dengan Bu Sri Mulyani Mungkin mayoritas saham Freeport belum berhasil dikuasai Indonesia Pak Jonan mampu mewujudkan visi Presiden Jokowi yang memberinya sebuah mission impossible Atau misi yang nyaris sulit terwujud Freeport kembali ke pangkuan Ibu Partiwi Pak Jonan mampu menemukan dan membuat jalan atau new path Untuk menjadi sebuah solusi yang dapat diterima pihak Freeport Ingat ya, sebenarnya posisi tawar Indonesia itu sangat lemah Akibat kesalahan yang dilakukan oleh Presiden kedua RI Tolong, saya jangan dibully karena mengatakan kesalahan Presiden kedua RI Nanti saya nangis lho Pak Prabowo Subianto sudah mengakui bahwa keadaan perekonomian kita yang buruk ini Adalah akibat kesalahan warisan saat debat Pilpres dulu Pak Jonan mampu bekerja mandiri dan benar-benar tahu serta paham Bahwa dia harus membuat jalan keluar baru atau new path Membuat terobosan breaking truck untuk mengembalikan Freeport ke bumi Pertiwi Kemandirian bekerja inilah yang tidak dimiliki oleh Menteri SDM yang sebelumnya Alih-alih memikirkan jalan keluar baru dan membuat bosan Menteri sebelumnya itu malah memakai cara-cara yang biasa Dan mengekor arahan si itu Saya tidak perlu menyebut nama Menteri itu kan? Ya, kelemahan Pak Jonan hanya satu Nampaknya saat menjadi Menteri Perhubungan Ada seorang berpengaruh selain Presiden Jokowi tentunya Yang tidak menyukai sepak terjang dan gaya kerja Pak Jonan Seseorang itu bukan hanya berpengaruh Tetapi juga sudah terbiasa bermain licin Sehingga Pak Jonan sempat terlempar keluar dari kabinet selama beberapa bulan Kita tidak perlu membahas ya Pak Orangnya Karena dia bukan fokus tulisan ini Untunglah Presiden Jokowi segera menyadari kesalah langkahan beliau Dan tanpa terduga Presiden membuat langkah berani dengan melantik Pak Jonan dan Pak Archandra Kembali masuk kabinet sebagai Menteri dan Wakil Menteri SDM Apakah pembaca ingat hari, tanggal, dan pukul berapa Pelantikan duet Pak Jonan dan Pak Archandra? Saya tidak mungkin lupa, itu tanggal yang spesial di mata saya Hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 pukul 14.00 Sebelum pembaca melanjutkan membaca tulisan ini Ada baiknya pembaca membaca dulu tulisan di seword.com Nah setelah membaca lengkap tulisan fiksi tersebut Jadi jelaskan mengapa sampai sekarang Pak Jonan tidak juga masuk menjadi direktur Atau komisaris di BUMN Premium Walau nama Pak Jonan sudah begitu santer disebut Dan jelas Pak Jonan memenuhi syarat Pak Archandra Tahar, Pak Rudy Antara, bahkan Bak Yeni Wahid Sudah dapat posisi dalam BUMN Padahal orang seperti Pak Jonan sangat diperlukan dalam barisan tim kerja Presiden Jokowi Dan Wapres Ma'ruf Amin Apalagi di BUMN Premium Gelombang ombak busuk yang ingin mendistorsi Menteri BUMN ini nampaknya nyaris berhasil Si oknum busuk bagi kemajuan Indonesia ini memang sangat licin Dan nampaknya sudah menyusupkan orangnya di berbagai lini Gila bener, saat ini Pak Jonan malah tiba-tiba dicalonkan menjadi komisaris independen di sebuah perusahaan besar PMA Begitu cerdik langkah oknum busuk bagi kemajuan Indonesia ini Dalam menjaga Pak Jonan kembali membantu Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Jika Pak Jonan sudah menjadi komisaris independen di perusahaan swasta Maka otomatis dan diam-diam Nama Pak Jonan akan didrop dari proses yang konon masih Sedang berlangsung di kemen BUMN Bangkai bener akal busuknya kan Saya bukan siapa-siapa alias sekolah sana sintan-sintan Maka saya berharap Pak Jenderal KSP sebagai tangan kanan Presiden Jokowi Dalam membantu mewujudkan visi dan misi Indonesia Maju Bisa bergerak cekatan mendorong Menteri BUMN Untuk segera memproses penunjukan Pak Jonan Sebagai direktur atau komisaris di BUMN Premium Gila bener ada orang yang begitu mumpuni Malah ingin dibiarkan terbuang di perusahaan PMA Pak Jonan tidak butuh menteri Ini sudah dibuktikan beliau sejak di PT KAI BUMN Sampai di Kementerian ESDN Kemen BUMN dengan dukungan kerja KSP harus segera menarik Pak Jonan Masuk di jajaran komisaris BUMN Premium Jangan biarkan orang-orang baik berhasil diserahkan si oknum busuk bagi kemajuan Indonesia di luar pemerintahan Lebih celaka lagi bila kemudian si oknum busuk bagi kemajuan Indonesia Malah berhasil menyusupkan orang-orang yang masuk di jajaran direktur atau komisaris BUMN E.T. sebaiknya mendengarkan adian Nabi Tupulu Salam Kulasana Sinten-Sinten Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Samara pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax